Dari Sabang sampai Marauke, kalau misalkan ditanya kepada ulama atau dai atau ustad di Indonesia, apakah pacaran itu boleh atau tidak? Mereka pasti akan sekompak sepakat semuanya menjawab bahwa pacaran itu haram. Padahal pacaran itu halal, dan bukan hanya halal, pacaran itu adalah bagian dari syariat Islam. Lah kok diharamkan? Yaitu gara-gara umat muslim sekarang itu fokus pada teks, pada kata-kata, tetapi abai terhadap tindakan, terhadap perbuatan. Jadi saya jelaskan begini Baraya, kok bisa sih pacaran bagian dari Islam? Dalam Islam itu, kalau ada orang yang mau menikah, itu umumnya, lazimnya, atau yang ada di dunia Islam itu biasanya ada namanya lamar atau hitbah. Nah, kalau misalkan dalam proses melamar itu, maka si perempuan yang dilamar itu tidak boleh dilamar sama laki-laki yang lain. Ya wajar lah ya. Kan ada orang yang mau tunangan, dalam tanda kutip, yang sudah tunangan, kemudian ada orang lain ikut ngelamar. Kan nggak boleh itu, wajar ya. Nah, karena itu, maka agar tidak terjadi fitnah, agar tidak terjadi malapetaka, atau kesalahpahaman dan sebagainya, maka si perempuan itu yang sudah dilamar, yang sudah dihitbah, itu harus ditandai. Biar laki-laki di zaman dulu yang mau melamar, eh, nggak jadi ah, karena udah ditandai gitu. Nah, gimana cara menandainya? Dengan pakai pacar. Jadi kalau ada perempuan, atau henna gitu ya, jadi kalau ada perempuan yang sudah pakai pacar, ciee, udah pacaran. Maksudnya udah pacaran, udah ada pacarnya. Nah, karena udah ada pacarnya itu, dalam waktu dekat, si perempuan itu akan menikah. Dan karena itu, karena si perempuan itu akan menikah, maka tidak boleh ada laki-laki lain yang harus, yang boleh mendekatinya. Begitu. Nah, kenapa ditandainya harus ditangan begini? Ya, karena perempuan yang muslim itu pasti berhijab, berkerudung, sehingga bagian yang paling biasa nampak itu adalah tangan di sini. Makanya yang ditandain itu, itu adalah yang bagian sininya. Begitu. Nah, jadi pacaran itu, ya ini kan namanya pacaran. Nah, pacaran itu sebenarnya muncul dari tradisi Islam, atau dari syariat Islam tentang khidbah. Begitu. Nah, tapi kan pacaran zaman sekarang itu beda, itu mendekati zina dan sebagainya. Nah, makanya jangan fokus ke kata-kata. Jangan pacaran haram. Jangan diharamkan. Itu bukan pacaran. Yang diharamkan itu adalah mendekati zina. Kan begitu. Nah, karena mendekati zina, maka pacaran itu bisa mendekati zina, bisa juga tidak. Yang sekarang mungkin mendekati zina. Tetapi di masa lampau, itu tidak. Itu adalah bagian dari syariat Islam. Jadi, ditandain si perempuannya agar tidak terjadi fitnah, karena si perempuan itu sudah mau dipinang, atau sudah mau menikah. Tidak. Tidak.